Halo guys kali ini akan saya review iPhone 3GS ini ya ini apakah masih layak digunakan worth it untuk tahun segini ataupun tidak yuk kita simak berikutnya sekarang untuk review iPhone 3GS dan ini saya sudah download sampelnya untuk di tes ini ini dari aplikasi sosial media yang tutu dan juga sedikit game ini nanti saya akan tes dan kemudian ini saya masuk ke App Store Hai saat dan saya coba download untuk aplikasi sosial media lain seperti WhatsApp apakah masih bisa atau tidak saya coba tunggu beberapa menit Oh dan ternyata tidak support ya sudah upgrade ke iOS 7 dan ternyata WhatsApp sudah tidak men-support iPhone 3GS ini atau iOS 6 lagi untuk dapat mendownload WhatsApp dan saya coba untuk download yang lainnya seperti Facebook ini masih support ya apapun dia itu aplikasi yang lama ini bisa di download Hai dan untuk BBM Hai sekiranya masih bisa Instagram masih berjalan lancar Hai walaupun modelnya sudah agak lama banget hai 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 dan untuk Hai ini nanti sekitar Hai berapa lagi pasti tidak saya akan support karena di ios 4.3 Hai atau tepatnya di sebelum itu dia sudah Hai meng-off-kan Hai pengguna iPhone 3G Hai dan juga messenger Hai untuk operam ini saya kena untuk browsing karena web Safari disini tidak bisa Hai Hai dan sekarang masuk ke Antutu Hai akhir-akhir Hai Hai dan kita tes di-tengah meng-off-kan Hai benchmarknya terapakah skornya Hai karena benchmark terlalu lama saya percepat aja setelah ini Hai Hai Jika ada yang didapatkan oleh iPhone 3GS hanya sekitar 6.900an dan itu cukup lambat Dan setelah ini nanti saya akan coba untuk melakukan gaming performa seperti headshot saja Karena hanya itu dan seterusnya nanti saya akan upload lagi untuk video game-game yang lainnya Nah sekarang ini adalah untuk browsing Saya coba browsing di Google dan coba untuk melihat artikel-artikel di GSM Arena Saya tulis sebentar Ternyata ini masih agak lama untuk internet dan ini juga sudah cepat tergantung dari koneksi internetnya Karena ini di browsing juga cukup lumayan, tidak ada lag-lag Walaupun pakai operam ini tapi ini masih tetap bisa untuk melakukan browsing Dan saya coba untuk menonton YouTube di operam ini juga Tapi hanya sekitar untuk membukanya Karena saya tes dulu apakah masih cepat atau agak lambat Nah setelah ini Saya ketik YouTube untuk mencobanya Nah ini untuk YouTube Ya agak cepat Tapi loading gambarnya itu Agak lama Nah itu sudah semuanya Dan cukup sekian untuk Dan ini saya melakukan multitasking dulu apakah masih Ayo untuk multitasking Oh ternyata agak lama Ini browser masih lumayan Buka Instagram Kemudian buka Facebook Apakah masih nge-save Oh masih ternyata Ya ternyata untuk performa multitasking Ini masih lumayan bagus Walaupun agak lambat untuk loadingnya Nah untuk sektor kameranya Ini hanya 3 megapixel Dan disini saya akan mencoba untuk mengambil gambar Ini hasilnya juga lumayan Untuk kamera sekelas tahun 2009 Dan ini juga agak lumayan bagus Walaupun nge-pixelnya agak sedikit Dan untuk sektor videonya Ini mampu untuk merekam video VGA Nah ini sampelnya Untuk sampel yang lainnya Nanti saya akan berikan video berikutnya Terukup sekian Review iPhone 3GS kali ini Ya walaupun banyak kekurangan Tapi HP ini masih layak Untuk gunakan sebagai pesan Milih pesan Atau sekitar hanya telepon Dan main-main Social media Dan juga untuk browsing Juga masih lancar Dan disini teleponnya hanya untuk WhatsApp Karena tidak support untuk iOS 6 Jadi harus upgrade ke iPhone 4 Untuk bisa mendapatkan WhatsApp Karena supportnya di iOS 7 Nah cukup sekian kali ini Silahkan like jika ada suka Dan subscribe Jangan lupa Kita ketemu di video yang berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih